Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Cashbuster Oke teman-teman, kali ini aku mau berbagi tips Cara gampang melihat jangkrik pink ya Yang ukurannya sangat kecil itu teman-teman Ada 3 cara disini teman-teman Oke teman-teman, sebelum lanjut Jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya teman-teman Biar aku semangat dan betah ngonten play together-nya teman-teman Karena kalian tau sendiri teman-teman Sekarang udah jarang orang ngonten play together Karena sepi teman-teman Dan kalian bisa lihat sendiri banyak yang gak subscribe teman-teman Sebenernya aku udah mulai jenung ngonten play together ya terus tarong Dan kalau aku berhenti ngonten play together Aku yakin gamenya makin tambah sepi teman-teman Itu untuk player Indonesia aja ya Kalau Vietnam kan masih banyak konten kreatornya teman-teman Dan di Indo udah mulai dikit yang ngonten play together teman-teman Nah, ya kalau bisa teman-teman yang dari Indo tuh banyak juga yang ngonten play together Biar rame lagi tuh pemain kita Jadi itulah gunanya teman-teman Itu youtuber atau kreator play together Secara tidak langsung mempromosikan gamenya Biar orang tertarik download teman-teman kayak gitu ya Makin banyak kreator dari Indo makin banyak promosi videonya di Youtube ya Dan ketika orang banyak yang melihat dan tertarik dengan gamenya Maka mereka akan mendownloadnya teman-teman Dan rame lagi kayak gitu ya sistemnya Oke langsung aja teman-teman ini cara yang pertama ya Nah, kalian lewat dari pinggir-pinggir aja teman-teman Nah, buat nyarinya tuh lewat dari pinggir-pinggir trotoar ya Jangan di tengah-tengah teman-teman Nah, lewat dari pinggir-pinggirnya ya Soalnya dia tuh lebih sering di tengah-tengah Untuk jangkrik pingin nih teman-teman Di tengah-tengah trotoar Jadi kalian usahain lewat dari pinggir aja Pelan-pelan, stop-stop, dikit-dikit ya Nah, digas dikit juga gak apa-apa Tapi lewat dari pinggir Dari pinggir juga kelihatan teman-teman pokoknya ya Nah, dari pinggir-pinggirnya aja ya Main aman, jangan di tengah Karena aku pernah sekali awal-awal itu Kelindes teman-teman Tiba-tiba ada tanda seru ya Gak kelihatan, kecil banget Jadi aku saranin kalian Kalau gak mau pakai cara kedua dan ketiga Pakai cara yang ini ya Ini ada belalang cangcorang ya Ambil dulu teman-teman, tanggung Kita ambil dulu Pelan-pelan Oke, dapat Nah Jadi lewat dari pinggir-pinggir ya Kalau kalian gak mau pakai cara kedua dan ketiga Nanti kalian lihat ya Nah, di pinggir-pinggir aja Main aman kayak gini Nah, nyebrang ya Kalau gak ada, nyebrang ke sini teman-teman Nah, ini lewat pinggir-pinggirnya Nah, kelihatan kok di seberang sana Di seberang kanan Kalau kalian agak tinggiin dikit kamera Dia tuh memang kecil Cuman kalian pelan-pelan ya Warna merah gitu dia tuh teman-teman Nah, kita balik lagi Di situ ya Nah, ini dia Kita balik dari sini Aku punya cara kedua teman-teman Ini cara kedua ya Nah, di sini teman-teman ada cara kedua ya Kita mempaatin kamera di sini teman-teman Nah, jadi sebelum kita ke arah sana Kita pakein dulu kamera dan kita zoom Kita liatin dulu sekeliling Walaupun cara ini lambat teman-teman Tetapi cara ini adalah cara yang paling aman Buat melintas Karena kalian tau ukurannya tuh kecil banget Nah, jadi kalau sekira aman Gak ada Dilihat dari kamera tadi Baru jalan gas Gitu ya Nah, zoom ya Nah, kelihatan jelas teman-teman Pake cara kedua ini ya Gitu Tuh, maju lagi Teman-teman Gak apa-apa Lampat teman-teman Gak apa-apa Seperti yang aku kasih tau kemarin Kan serangga tuh kan gak ada menitnya ya Tuh, sampai siang pun masih ada Kemarin aku dapatkan Nah Gak apa-apa teman-teman Nah, kayak gini nih Zoom Lihat dulu sekeliling Daripada kalian ngebut-ngebut Tiba-tiba gak kelihatan Kelindes Hilang teman-teman Udah susah-susah nyarinya Keliling-keliling Eh, pas ketemu ketabrakan Hilang Jadi kalian bisa manfaatin kamera ya Main cara aman Kayak gini nih Nah, lihat lagi sekeliling Tuh, sampai ke depan Kalau gak ada Maju lagi Kayak gitu teman-teman nih Tipsnya ya Ini cara kedua teman-teman nih Cara kedua Kalau kalian mau pake Nah, ini cara ketiga Bagaimana aku bisa langsung zoom Di kamera tanpa pake Aplikasi kamera gitu ya Di sini Nah, kalian lihat dah Nah Aku bisa langsung zoom Buat ngeliat serangganya Nah Gimana caranya Aku akan kasih tau caranya Teman-teman ya Dan cara ini aku Nemu sendiri teman-teman Gak lihat dari Mana-mana pun ya Ini aku Dapet sendiri caranya ya Nah, habis itu Maju lagi teman-teman Klik tiga kali Pada layar ya Nah Dimanapun kalian mau ngeliknya ya Teman-teman Pokoknya Yang mau kalian Zoom di arah mana ya Klik aja gitu Nah, misalnya di sini nih Klik tiga kalinya Secara cepet teman-teman Nanti dia nge-zoom ya Nah Kayak gini Maju lagi Nah, gini ya Stop Nge-zoom lagi Gitu Pencet tiga kali Nah, tuh Kelihatan teman-teman Kelihatan kok itu Nah, kalian bisa mundurin ya Tahan pakai dua jari Itu geser Kayak biasa lah teman-teman Pokoknya mau nge-zoom Mau zoom out ya Oke, berikut caranya ya Ini tanpa aplikasi Ini bawaan HP kalian teman-teman Semuanya ada ya Nah, baiklah kita ke caranya teman-teman Ini Setiap HP mungkin berbeda ya Letaknya ya teman-teman Ini aku pakai Redmi 9 Nah, scroll dari atas ke bawah Pilih gear ya Kita masuk ke menu setelan teman-teman Kita masuk ke menu setelan Kemudian scroll ke bawah ya Turun ke bawah Scroll ke bawah Nah, disitu ada setelan tambahan ya Kalian klik setelan tambahan Kemudian pilih aksesibilitas ya teman-teman Aksesibilitas ya Setelah itu scroll dari kanan ke kiri Pilih pengelihatan ya Maka akan tampil disini pembesaran ya Dan kalian klik itu teman-teman ya Kalian klik itu pembesaran Kalian klik itu ya Nah, pilih bagian perbesar dengan ketuk tiga kali Nah, kemudian pilih ya Centang biru teman-teman Sampai tercentang biru Di bagian aksesibilitas itu ya Nah, pilih itu teman-teman Itu belum aktif ya Kalian aktifin Centang biru teman-teman Tunggu sampai centang biru Disitu kalian ada penjelasan tuh ya Ada gambarnya tuh Cara pakainya gimana Cara zoomnya ya Nah, ini udah aku aktifin Klik tiga kali secara cepat Dia akan nge-zoom Langsung aja kita buka play together-nya teman-teman Kita langsung buka play together-nya Oke, kita tunggu teman-teman Nah, loading ya Masih loading Kita tunggu Di play together-nya login Kebanyakan suka Susah login ya sekarang ya Banyak pemain yang susah login di play together Nah, aku kasih tau ya Itu kalau aku pengalaman pribadi ya Itu masalah koneksi yang gak stabil teman-teman Caranya Kalian ya pinjem hotspot saudara buat ngetesnya ya teman-teman Biasanya gitu sih Masalah hotspot Atau memang hp udah gak support lagi ya teman-teman Kalau misalnya hp gak support lagi ya Coba dulu sih Buat mastiin ya tuh Ganti koneksi ya Dan kita udah masuk di game play together Nah, ini ya Klik 3 kali secara cepat teman-teman Ini udah aktif ya Cara yang aku kasih tau tadi Cara ngaktifinnya teman-teman Nah, klik 3 kali Di arah yang mau kalian zoom ya Dia bakal ke itu Ke arah zoomnya tuh Misalnya mau kemana nih Kita arah ke situ tuh Tuh Nah, kita bisa geser-geser disini teman-teman Nah, kita bisa geser-geser Mau gimana nih posisinya Kayak tadi ya Tadi kan ada petunjuk ya Nah, gitu Pakai 2 jari Buat nge-zoom in Zoom outnya ya Nah, ini membantu buat kalian Buat cari jangkri pink teman-teman Nah, salahnya ini teman-teman Aku baru tau Hari ini juga ya Pas aku upload video ini Cara ini Aku gak sengaja ketemu Di bagian setting HP Karena kemarin itu Aku gak pake cara ini Dan Kalian lebih mudah mungkin Buat yang udah subscribe teman-teman Terima kasih banget ya Aku doain kalian hoki teman-teman ya Dan yang gak subscribe juga Gak apa-apa teman-teman ya Terima kasih juga